Halo teman-teman selamat datang di channel karibopicture di video kali ini saya akan membuat tutorial line art looping dengan menggunakan aplikasi Invert Design yaitu versi 4.3.12 langsung saja teman-teman bisa pilih yang baru terus buat nah untuk mengimport fotonya teman-teman bisa saya pilih titik tiga pada pojok kanan atas terus import gallery disini saya akan memilih foto yang ini teman-teman terus teman-teman pilih gplak centang sini saya juga akan memasukkan pelet warna dan juga sekaligus membuat dan menyimpan pelet warna caranya seperti sama ini adalah pelet warnanya dan saya akan menaruhkan pelet dan stop gambarnya di kolom deskripsi kita sudah seperti ini pilih centang nah caranya yaitu teman-teman bisa pilih ini klik dan geser lakukan hal yang sama jika sudah teman-teman bisa pilih titik tiga untuk menyimpannya terus simpan karena disini saya sudah sudah menyimpannya jadi saya tidak perlu untuk menyimpannya lagi oke jika sudah teman-teman memimpannya bisa menghapus kok peletnya dan untuk menggambarnya kita menggunakan alas vpn terus yang lasso oke jangan lupa tampilkan garis luar disini kita trash mengikuti cahayap yang ada pada foto oke langsung saja kita trash teman-teman disini teman-teman bisa press sesuka teman-teman bisa improvisasi sesuka teman-teman saya kreatif mungkin jika teman-teman merasa kurang tidak jelas atau kurang jelas teman-teman bisa sub agar lebih jelas dan bisa lebih dari sini saya akan mempercepat video agar lebih lebih mempersingkat waktu oke jika sudah teman-teman bisa centang dan disini saya akan lanjut menggambar bagian daerah wajah oke disini saya akan mempercepat untuk mempersingkat waktu teman-teman selamat menikmati oke jika sudah kita akan menggambar bagian daerah wajah sebelah kanan teman-teman caranya sama seperti yang awal dan disini juga sepat untuk mempersingkat waktu selamat menikmati oke saya akan lanjut untuk gambar bagian daerah wajah dan disini juga saya akan mempercepat videonya untuk mempersingkat waktu teman-teman selamat menikmati oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa hilangin garis luarnya ya nah untuk cara mewarnakan sisi bagian kiri dengan warna pink teman-teman bisa pilih yang isi terus teman-teman pilih warna dan klik pada warna mana yang akan teman-teman jadi seperti ini jika sudah teman-teman bisa langsung save caranya pilih potong atau crop dan teman-teman bisa menyimpan nya sesuai ukuran fotonya disini saya menggunakan ukuran 511 x 315 teman-teman jika sudah teman-teman tentang ada untuk cara menyimpannya tentang 3.3 export terus jika teman-teman rupa nama nya juga silahkan disini saya menuliskan blue pink terus rubah format fotonya jpeg dan pulling ukuran gambarnya terus simpan dan teman-teman pilih kelola oke sampai situ saja videonya jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar bawah dan jangan lupa like and share ke social media teman-teman dan juga subscribe sekian tutorialnya salam art selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati